Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman semua semi aglu se-Indonesia raya di seluruh dunia apa kabar teman-teman semuanya semoga teman-teman dalam badan sehat, keadaan yang luar biasa dan tetap selalu bersemangat dalam beraglu ya nah teman-teman hari ini penampilan saya dengan saya ini topi diberi juga diberi sama Bapak Hendry Bapak Hendry AKP Askanakarya Persada beliau owner PT Askanakarya Persada dan juga grosir susu pampers terbesar di depok dan sekitarnya, sampai ke Cibinong Bokor ada tapi beliau juga retail di online Shopee dan Tokped cari aja bintang susu harganya camik murah ini pemberian beliau merchandise VR46 itu idola saya teman-teman hari ini saya tidak potong-memotong tidak oles-mengoles tetapi ini vlog penjawab beberapa pertanyaan tentang bagaimana sih agronema yang sehat itu ini nanti semoga bisa bermanfaat dan jadi referensi teman semi agro pada saat membeli langsung maupun online ya nanti kita akan jalan-jalan melihat dan saya akan berikan contoh beberapa contoh sebagai gambaran ya sebagai gambaran meskipun nanti apa di kebun mungkin ada beberapa pohon yang akan saya sampaikan ini contohnya begini-begini itu sebagai beberapa contoh ciri tanaman sehat maka dari itu simak video ini bila bermanfaat silahkan share berbagi kebaikan dari hal kecil akan terbiasa kepada kita untuk berbagi selanjutnya oke teman-teman yuk langsung kita ke tanaman contohnya dan tanaman ini nanti sudah pernah saya bikin video ya oke teman-teman masih ingat dengan tanaman ini ini kemarin yang saya bikin video dari media praktis ke media yang biasa saya pakai kenapa kok ini bisa didikan contoh om nah sebenarnya begini ada beberapa ciri tanaman sehat itu teman-teman satu yang paling ketara dilihat itu adalah dari warna dulu ya dari warna warnanya itu cerah enggak pucat gitu enggak pucat warnanya cerah warnanya cerah enggak pucat disut enggak apa-apa ini kamera mati warnanya cerah jadi nanti agak diputar-putar kesini tanamannya cerah yang kedua yang kedua ini gini stop disini kamera mati ini contohnya daun ini belum tua tapi sudah disusul kuncupnya daun ini belum tua tapi sudah disusul kuncup dan ukuran daun kemarin ini saya repotting dan ukuran daunnya tetap membesar kalau mengecil tidak masalah pada saat repotting kadang-kadang stress mengecil dulu enggak apa-apa nah kembali ke sini kamera mati nah ini 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 kan kalau saya potong saya potong di awal Desember Desember saya potong kemarin waktu kita bongkar dia sudah bawa tunas ya nah setelah dipotong dia mengecil drastis ya betul memang dipotong bunggolnya nah setelah mengecil daun selanjutnya ini sudah membesar ukurannya lalu kuncupnya ini dilihat belum mekar aja sudah lebih besar daripada yang ini berarti akar yang di bawah itu bekerja bagus untuk menghasilkan pertumbuhan yang maksimal gitu ya teman-teman itu contohnya nah ini 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 coba tangkat TW ini belum mekar masih nguncuk ini calon kuncup daun baru sudah keluar kelihatan ya itu contoh dari saiz dan warna prinsipnya berarti teman-teman teman-teman jangan takut beli agronema yang pasca potong atau ekspotong bekas dipotong dengan catatan satu pada saat memotong dan menjualnya lagi pada saat dipotong nunggu beberapa saat tiga minggu kalau saya minimal tiga minggu paling cepat tiga minggu itu dia menunjukkan pertumbuhan yang bagus dan warna daunnya tidak pudar tetap bagus tetap cerah contohnya ini teman-teman ini juga saya potong barengan dengan yang ini tadi nah kemarin kan yang tak bikin video diganti media biasa ini ini yang tetap pakai media praktis ini bisa teman-teman lihat dari awal Desember sampai ini Februari tanggal berapa ya kamu rongkati ini apa tidak kalau lalu ya tapi dulu tanggal 10 belum eh tanggal minggu itu itu tanggal 6 ini lihat ini kepanjangan STNK ya ini ini lihat pertumbuhan akarnya tanggal awal Desember tanggal 3 Desember sampai tanggal 6 Februari ini akarnya jadi dan meskipun ini dulunya bekas potong teman-teman lihat pertumbuhannya ini daun pertama setelah potong ini daun kedua daun ketiganya juga pasti lebih besar dan yang paling membahagiakan ini dua bulan pas ke potong dia bertumas lagi ini menunjukkan sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan begini beli taneman tidak harus pakai bawa bonggol kalaupun X induk tidak masalah justru kalau X induk itu lebih cepat bertumas kita jalan ke sana cut dulu kita jalan kita kasih contoh teman-teman semi-ablu taneman yang lainnya oke nih ada lagi contohnya teman ini huges huges ini saya potong barengan dengan reina tadi ini juga kondisi akarnya sudah begini apakah warnanya dia memudar tidak nah terus mengecil iya mengecil ini setelah dipotong mengecil terus kedua ini ini ketiga daun ini belum tua tapi kuncupnya sudah disusul lagi cedak nonton mbak yuk kamera mati mbak yuk mbak yuk nah ngonol ya toh dan teman semi-ablu aku cek contoh ini gambari mereka itu bolaku kok iya nah ini huges canteng lagi ini ini maeswara tapi warnanya kurang merah ini habis dipotong ya sama teman semiagul ya ini mengecil tapi daun ini belum tua kuncupnya sudah keluar lagi malas atau lewat atau lewat wess 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 lanjut 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 nah ya ini harus menunggu kuncupnya nah jadi jangan takut daun mengecil tidak masalah tapi pertumbuhan daun selanjutnya itu tetap berjalan dengan bagus untuk teman semiagul semuanya perlu diingat bahwa aku ngomong orang disotting jangan sentimen tenang aku teman semiagul perlu diingat bahwa pada saat kita beli aglunema itu tidak harus bawa bonggol enggak bawa bonggol sampingnya enggak bonggol induknya enggak itu menurut saya pertanyaan yang kurang relevan tapi yang dipertanyakan itu sebenarnya sehat apa enggak kan begitu kalau bawa bonggol bonggol induk masih nempel terus perawatannya kurang bagus itu justru nanti akan jadi bom waktu bonggol induk itu busuk dan memancing timbulnya penyakit bisa sepot merah busuk batang dari bawah dan lain-lain ya lalu biasanya meskipun ini saya konsentrasi ke yang bekas potong aja meskipun yang di bekas potong harusnya daun ketiga itu hampir mendekati daun awal ini contohnya tadi hubis lagi reina sudah pasti ini ya setelah potong satu ini karena kemarin menggeret ada sarang laba-laba yang mengikat tunjuknya terus saya telat insek ini nah ini sudah ini nanti bisa sebesar ini kemungkinan hampir segini daun kelima keempat itu bisa sudah maksimal segini itu biasanya begitu itu teman-teman ciri-ciri agum emas sehat kalau ciri-ciri agum emas sakit sih lebih mudah karena warnanya pucat tangkainya turun semuanya terus turun dan kaku pertumbuhannya semakin mengecil 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 tidak ada penambahan ukuran daun itu ya teman-teman semoga ini bisa memanfaat untuk teman-teman semua dalam mengenalnya guni masyidat semoga juga apa nanti pada saat teman-teman beli online ataupun offline tidak salah memilih bagaimana yang harus dibeli lagi kondisinya seperti apa sih gitu ya makanya kalau ini bermanfaat silahkan saya tetap semangat teman-teman tetap semangat selalu berpositif sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selalu berpositif selalu berpositif Sub indo by broth3rmax